Shalom Bapak Ibu Konglansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Ini kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tapi sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus kembala kami yang hidup Kami mengucap syukur buat penyertaanmu kepada kami hari demi hari Kami terus merasakan tuntunan tangan Penguatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kami Dan saat ini kembali kami akan dikuatkan melalui firmanmu Yang akan kami baca dan merenungkan Biarlah roh kudusmu yang terus menolong Menyertai kami dan memampukan kami Untuk membaca, merenungkan, dan hidup sesuai dengan kendakmu Sertai pemberitaan firman pada saat ini Kuduskan dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi namamu saja Di dalam nama Yesus Kristus Kami bawah dan alaskan doa ini Amin Bapak Ibu Konglansia yang dikasih Tuhan Bagian Alkitab yang akan kita baca pada saat ini Dari Yesaya 49 ayat 15 sampai 26 Saya akan bacakan bagi kita Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Lihat Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau Angkatlah mukamu dan lihatlah kesegelini Mereka semua berhimpun datang kepadamu Demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasat Dan mereka akan kulilikan seperti yang dilakukan pengantin perempuan Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi Dan negerimu yang dirombak Sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu Tempat itu terlalu sempit bagiku Menyisihlah supaya aku dapat diam di situ Maka engkau akan berkata dalam hatimu Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandu diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri Tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari Haleluya Bapak Ibu, Komansia, Opa-Oma yang dikasih oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, tema kita Kita tidak dilupakannya Opa-Oma, salah satu penurunan saat usia semakin lanjut adalah daya ingat Atau lupa Misalnya dalam suatu waktu kita bertemu dengan seseorang Tapi kita lupa namanya Kita berusaha untuk mengingat-ingat Tapi tidak juga ingat Kita mungkin juga Lupa dengan seseorang Yang pernah dekat dengan kita Setelah sekian lama tidak bertemu Bagaimana perasaan kita Jika orang lain Atau orang-orang yang dekat dengan kita Kota keluarga kita Teman-teman kita Melupakan kita Pastinya Kita akan sedih Bahkan mungkin kecewa Lalu apa yang akan kita lakukan Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini Melalui pengalaman bangsa Israel Saat mereka mengalami masa-masa sulit dan berat Dalam kehidupan sebagai bangsa Mereka dibuang Dihancurkan Sehingga dapat dipahami Saat sekian lama Berada dalam pembuangan Mereka Menganggap Allah telah melupakan mereka Terlebih Saat itu Mereka merasa dibiarkan Allah Pada saat Nebuchadnezzar Menyerbu Yerusalem Ketika mereka ditawan Dan dibawa ke negeri Babel Setelah puluhan tahun Di negeri pembuangan Mereka semakin yakin Allah melupakan mereka Kita bisa lihat di ayat 14 dan 21 Asumsi perasaan Israel Dijawab Dijawab oleh Allah Dengan Pertanyaan Yang Retoris atau tidak butuh jawaban Karena kita tahu jawabannya bersama Bagaimana mungkin Seorang ibu Tidak lagi peduli Kepada anak kandungnya Di ayat 15 dan ayat 16 Tuhan sekali lagi menegaskan Bahwa ia mengingat umat pilihannya Israel tetap menjadi umat Yang dikasihi oleh Allah Bahkan Allah Mengingat miliknya Tapi juga Ia membuktikannya Pertama Tuhan akan Membangun Sion kembali Orang-orang yang dipakai Allah Untuk membangun Akan berkumpul bersama Untuk merestorasi Sion Dijawab Sampai 18 Untuk Membangun kembali Sion Dan Banyak orang akan datang Memadati daerah Israel Dan generasi Yang tertinggal Akan dipulihkan Ayat 19 sampai 21 Kedua Israel Akan menjadi bangsa Yang dihormati Oleh bangsa-bangsa lain Dan tidak lagi Akan mendapat malu Ayat 22 sampai 23 Semua janjinya Akan digenapi Karena ia Allah Yang setia Pada umatnya Ia membebaskan umatnya Dari musuh mereka Dan menghukum musuh itu Ayat 24 sampai 26 Allah Tidak akan Melupakan Umatmu Bapak Ibu Komlansia Bapak Umat Yang dikasih Tuhan Demikian juga dengan kita Apalagi Pada saat Mengalami pergumulan Dan tekanan hidup Kita sering merasa Tuhan Tuhan Menupakan kita Padahal Tuhan tetap Mengasih kita Bahkan Tuhan Terus-menerus Memulihkan kita Yang perlu kita lakukan Adalah tetap Percaya Kepadanya Dan tegun Menantikan Pertolongannya Meski pada saat itu Sepertinya Jalan keluar Belum terlihat Firman Tuhan Dari Yesaya 49 Ayat 15 Memberikan suatu gambaran Kepada kita Sejatinya Seorang ibu Tidak akan lupa Kepada bayi Yang dilahirkan Tetapi Kalaupun Seorang ibu lupa Tuhan Menggambarkan Kasihnya Kepada kita Lebih Dari seorang ibu Karena Tuhan Tidak akan Pernah Melupakan Kita Bapak ibu Kau mansi Yang dikasih Tuhan Firman Tuhan Berkata Aku Tidak akan Melupakan Engkau Untuk itu Marilah Kita senantiasa Bersyukur Dan Mengingat Dia Yang mengasihi Kita Bapak ibu Kau mansi Ada hal-hal Yang kita Bisa lakukan Untuk Membantu kita Dalam Mengatasi Kelupaan kita Kita Kembali Mengingat Akan Kristus Kita Mengingatnya Terus Menerus Mengingat Melalui Berdoa Beribadah Membaca Alkitab secara Ruti Dan Dan Kita juga Jangan sedih Kecewa Atau Marah Kalau pada Saat ini Merasa Kurang Diperhatikan Ingat Ada satu Pribadi Yang selalu Mendampingi Dan ingat Dengan kita Yaitu Tuhan Yesus Tetap Semangat Bapak ibu Saudara Tetap Kuat Dalam Beriman Tuhan Yesus Memberkati Kita Bapak ibu Komunasi Yang dikasih Tuhan Untuk Pendalaman Bagi kita Ada dua Pertanyaan Yang bisa kita Renungkan Dan juga Kita bisa Sharingkan Dengan Orang-orang Di sekitar kita Yang pertama Aktivitas apa Yang biasanya Kita lakukan Saat ini Untuk Mengatasi Penyakit Lupa Dan yang kedua Sikap Seperti apa Yang akan kita Lakukan Ketika kita Merasa Dilupakan Oleh orang-orang Yang ada Di dekat kita Tuhan Memberkati Kita Amin Terima kasih Tuhan